Seorang pemuda diduga spesialis pencurian terperkuat warga saat beraksi di sebuah pusat penjualan laptop di kota Jambi. Dia tidak bisa melarikan diri karena terjebak di dalam toko. Peristiwa ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Tehok, Jambi Selatan, kota Jambi, minggu malam. Pelaku masuk ke dalam toko laptop dengan mencongkel jendela belakang toko. Sebagai barang bukti, polisi mencinta sebilah linggis, obeng, dan beberapa benda yang diduga digunakan untuk mencuri. Masuk ke masih percobaan, terus mencongkel melalui lantai 2, cuma kondisi di dalam kan jempol dari dalam juga. Dia tergendala kuncinya dopol juga. Bintu masuk sama jendela, lantai 2, lompat, naik lagi. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di polres Tajambi. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP yang ancaman hukumannya bisa diatas 5 tahun penjara. Dari kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Pelaku dan barang bukti kini diamankan. Selamat menikmati. Terima kasih.